Dalam pemisah puluhan ribu penyuluh pertanian, kelompok tani dan unsur-unsur terkait di bidang tani sejauh Barat menghadiri acara pembinaan penyuluh pertanian dan petani food estate di lapangan pusat pemerintahan Sumedang atau PPS. Dalam acara yang dihadiri Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan tersebut, selain acara penyuluhan, turut dibagikan berbagai macam bantuan bagi para petani. Kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat disambut ribuan masa dari unsur petani dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dalam pidatonya, mentan memuji kegigihan para petani Indonesia yang terus melakukan proses bercocok tanam dan mengolah-lahannya di tengah kondisi kesulitan mendapatkan pupuk dan harga yang mahal. Mentan selain menyerahkan bantuan berbagai macam keperluan petani di setiap daerah, dirinya pun mengaku berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani agar tidak ada lagi keluhan dari para petani se-Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, kita melakukan akselerasi, produksi akselerasi tanam saat ini. Di seluruh Indonesia, kami sudah kunjungi 13 provinsi setelah menjabat Menteri Pertanian. Dua bulan kami telah mengunjungi 13 provinsi seluruh Indonesia dan kami akan lanjutkan Aceh Medan dan Sumatera Barat insya Allah minggu depan. Kami yang akan sampaikan, kami akan datang mengatasi masalah petani kita. Masalahnya adalah pupuk kurang. Benar atau betul? Benar. Kemudian mengambilnya harus menggunakan kartu tani, itu menyulitkan petani. Betul atau benar? Sekarang kami putuskan, kami ubah regulasinya, ubah regulasi di Kementerian Pertanian hanya menggunakan KTP. Andi Amran Sulaiman pun mengingatkan para petani agar selalu waspada dan siap dengan kondisi alam sekarang. Dirinya mengajak semua petani dan stakeholder pemerintah pusat serta daerah bersama-sama untuk mengantisipasi dan menjaga ketahanan pangan agar terjaga dan selalu bisa stabil. Diki Guntara, Bandung TV